Di samping melakukan upaya persiapan, seperti merekrut petugas pembuktahkiran data pemilih atau PPDP yang akan ditugaskan di setiap tempat pembungkutan suara atau TPS jenang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di tahun ini. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batanghari sejauh ini juga telah menerapkan jadwal tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan tahapan ini akan dibuka mulai September 2020 mendatang. Ketua KPUD Batanghari Abdul Qadir menyebutkan bahwa untuk pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati periode 2021-2024 akan dibuka mulai tanggal 4 hingga 6 September. Dalam proses pendaftaran tersebut, berkas setiap pasangan calon akan langsung dilakukan proses verifikasi oleh pihak KPUD setempat. Di mana sebelum proses pendaftaran ini dimulai, pihak KPUD sendiri akan mengumumkan terkait proses maupun syarat pendaftaran tersebut. Setelah dilakukan proses verifikasi dan kelengkapan dokumen telah dipenuhi, maka setiap pasangan calon harus menjalani pemeriksaan kesehatan. Dan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, maka pihak KPU Kabupaten Batanghari akan mengumumkan pendatapan pasangan calon pada tanggal 23 September. Dan satu hari kemudian, tepatnya tanggal 24, akan dilanjutkan proses pencambutan nomor urut. Sementara untuk calon independen atau perseorangan, di daerah setempat sudah dipastikan nihil, lantaran proses pendaftaran telah ditutup pada Februari lalu. Pendaftaran paslon ini baru dimulai pada tanggal 4, 5, 6 September 2020. Kemudian kita akan melakukan lagi berifikasi dan penetapan terhadap paslon ini pada tanggal 23 September 2020. Pencambutan nomor urut pada tanggal 24 September 2020.